Welcome back to my channel Kali ini aku mau ngomongin tentang Pernikahan adat Orang Simalun Bonjour Atus Good morning, good afternoon How are you? Everybody Kali ini berusaha untuk mengangkat Tema budaya Atau culture Yang mungkin akan bermanfaat Kalau bermanfaat Kalau nggak bermanfaat juga nggak apa-apa Ya, untuk hiburan ya kan Jadi Kalau nggak bermanfaat Nggak usah say what Jangan lupa subscribe Youtube channel Helmi Laksono Dan Nagi Family Ya, kali ini Aku nggak akan sendirian Ngomongin tentang obrolan Bentar, culture Kita mau ngomongin soal budaya nih Ya, budaya dong Itu kan masuk budaya Ngomongin budaya yang mana nih Budaya Jawa, budaya Batak, budaya Dayak, budaya yang mana Ya, tentu saja Karena yang menjadi narasumber adalah Anda Budaya dari Sumatera Utara Ya, perkenalkan dulu Ini namanya Ros Megawati Saragih Ya kan Ros Megawati Saragih Saragih itu Adalah Marga Dari Sumatera Utara Dari suku Batak kah? Ya, Batak Batak Simalungun Oh, Batak Simalungun Jadi Batak itu ada berapa sebenarnya? Itu ada berapa ya? Ada lima kalau nggak salah ya Ada Batak Toba Ada Batak Karo Ada Batak Simalungun Ada Batak Pak-Pak Dairi Gitu Oke Jadi Saragih itu juga ada terbagi dua loh Saragih ada dua? Ada dua Jadi di Batak Simalungun Dan di Batak Toba Tapi Yang membedakan adalah Kalau di Batak Toba Dia nggak ada hanya Jadi Saragih Saragih Tapi itu maknanya sama ya Saragih sama Saragih Iya Maksudnya dia Rumpunannya sama Di Parna Kita bilangnya Parna Kalau Saragih Atau Tambunan apa? Tinambunan Yang gitu-gitu Rumpunannya itu Masuknya Parna Jadi kalau Yang membedakan Antara Saragih Di Batak Toba Sama Batak Simalungun Itu Hanya-hanya aja Kalau di Simalungun pakai H Tapi kalau di Batak Toba Nggak pakai H Oke Just for your information Oke thank you so much Jadi aku lebih tahu ya Karena kan Serau itu Yang namanya Batak Toba itu Aku jadi ingat Pulau Samosir Samosir Nah di Samosir sendiri itu Ada suku Batak juga Atau nggak? Di luar Samosir Ada Ada suku Batak Nggak di dalam Samosirnya Batak yang lain Maksudnya ada Batak Simalungun Ada Batak siapa gitu Iya Tuh ada Ada Pastinya ada Oke Berbaur juga Oke Karena Tidak ada yang tinggal di sana Oke Orang Simalungun Orang Simalungun asli Semuanya Berbaur sih Di Siantar Yang katanya itu adalah Mayoritas Batak Simalungun Tapi Batak Toba Juga banyak di sana Oke Batak Toba juga banyak di sana Iya Tapi ini ya Maksudnya aku menjelaskan Bukan menjelaskan Maksudnya Masuk ke sini dulu deh Soalnya kemarin Pada saat aku buat Konten Youtube Bukan konten Youtube Video pernikahan aku Aku buat ke Channel Youtube aku Nah aku bikin Timelinenya Maksudnya judulnya itu kan Pernikahan Batak Simalungun Oh iya 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 Tadi saksikan sebentar ya Jadi aku nanti akan tayangin Videonya Singkat aja Ini dari Youtube channel Channelnya Jadi ini prosesi pernikahannya Silahkan Intro Terima kasih. Nah, jadi ada yang komen nih, dia bilang, mungkin dia Batak Simalungun ya, jadi dia bilang, eh kamu jangan buat deh ini namanya title-nya ini atau judulnya Batak Simalungun, kita itu bukan Batak, kita itu Simalungun gitu loh, Batak itu ya cuma Batak Toba, Karo itu juga cuma Karo doang gitu loh, bukan Batak, bukan termasuk Batak, Batak itu hanya Batak Toba, dia bilang kayak gitu. Nah, kita agak lebat sedikit di situ, aku bilang ya, dan sampai sekarang juga masih ya di kalangan Batak itu masih belum ada setempelnya bahwasannya Simalungun itu bukan Batak atau apa gitu, masih dalam perdebatan. Jadi aku bilang ya, yaudah kalau menurut kamu nggak Batak, ya menurut aku Batak, karena aku semenjak dilahirkan, orangtuaku mengajarkan aku adalah orang Batak, Bataknya apa? Batak Simalungun, ya sudah aku buat Batak Simalungun. Dia bilang, kalau kamu buat Batak Simalungun nanti orang-orang Simalungun nggak mau lo melihat kamu, dia bilang, maksudnya nggak mau melihat video kamu, Youtube kamu. Aku bilang ya, jangan serah gitu. Sampai sebetulnya ya? Ya karena, mungkin, identitasnya itu kali ya. Mereka nggak mau dibilang Batak ya? Nggak, nggak mau dibilang Batak. Kita bukan Batak, kita Simalungun. Kita bukan Batak Karo, kita Karo, orang Karo gitu. Emang kenapa kalau di Batak Karo emang derajatnya lebih rendah? I don't know. Aku nggak paham masalah itu nanti jadi ribet. Polenik ya, itu yang gue cari sebenarnya. Nanti gue dikasusin lagi di luar negeri lagi jam. Kan TKP-nya di sini, nggak apa-apa dong. Kita ngomongnya di sini. Dan ini, karena udah dibilang, ini bukan untuk konten pendidikan. Jadi, bisa jadi silahkan diambil untuk mendidik kamu, ya sudah. Gitu sih, sekilas info ceritanya. Nanti menarik loh, Mega. Apa itu namanya tadi, Saragi sama Saragi. Terus ada lagi namanya, Sitompul, Hutapea. Mana tuh yang Batak Toba? Yang mana yang... Batak Toba? Kalau yang di Simalungun, kalau yang setahu aku ya, correct me if I'm wrong. Tapi kamu pastinya kurang paham ya. Tapi yang ada orang Batak yang... Karena aku jujur, aku orang Batak-Batak Simalungun. Kedua orang tuh, aku Batak Simalungun asli. Tapi seluk-beluk dari Batak itu sendiri, aku nggak menyelamin terlalu dalam gitu. Jadi, apa yang aku tahu aja. Tapi, kalau mengenai marga-marga, kayaknya kebanyakan marga di Batak sih. Batak Toba. Kalau di Simalungunnya itu, kayak mama aku, mamaku itu Damanik. Damanik. Marga dari Simalungun. Oke. Saragi, si Payung. Oke. Terus, apa lagi ya? Lupa deh. Udah kelamaan nggak ngebahas Batak jadi kelupaan. Banyak sih. Tapi kalau yang Sitompul, si Hombing, itu ke Batak Toba. Oh, berarti kalau dia bilang, saya Poltak Raja Minyak dari Medan. Betul. Tapi kalau saya Poltak, orang Batak. Betul nggak? Itu konteksnya di mana ya? Kita ngomongnya. Raja Minyak dari Medan dan orang Batak. Maksudnya kamu gimana? Coba jelasin. Ya, maksudku, yang benar yang mana? Kalau si Poltak, namanya Poltak. Poltak saya dari, saya Poltak si Raja Minyak dari Medan. Yang benar gitu atau saya Poltak si Raja Minyak dari Batak? It depends. Tapi benar ya? Kalau gini, gini. Saya Poltak Raja Minyak dari Medan. Belum tentu di orang Batak. Oh, oke. Nah, itu yang aku maksud. Ya, kan? Nah, kalau saya Poltak Raja Minyak dari Batak ya. Dari Batak. Bisa jadi, bisa jadi juga dia nggak loh. Maksudnya dari Batak, maksudnya dia mungkin lahirnya di daerah Batak. Tapi dia bukan Batak gitu. Bisa jadi seperti itu juga gitu kan. Jadi ya. Tapi kalau dibilang saya Poltak Raja Minyak dari Batak, ya. Ya, menjurusnya dia orang Batak sih. Tapi ada kemungkinan kecil dia bukan orang Batak juga. Oke. Gitu loh. Kayak mungkin orang yang tinggal di Perancis nih. Dia orang Thailand. Tapi orang tuanya udah dari zaman-zaman dulu tinggal di sini. Dia lahirnya di sini gitu loh. Oke. Nah, dia bukan, maksudnya bukan keturunannya Perancis sini kan. Dia keturunannya Thailand. Tapi dia tinggalnya di sini. Dia bilang, aku tinggalnya di Perancis gitu. Aku orang Perancis. Tapi dia, ya, originalnya bukan Perancis gitu. Betul. Ya, logis. Ngerti, ngerti sekarang. Kemudian soal bahasa. Tadi dibilang si Malungun, Batak Karo, ya lah, orang Karo, sama Toba. Itu bahasanya sama nggak? Beda. Beda. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya ya, kata-katanya beda gitu. Oh ya? Kata-kata dan logatnya dan lantunan berbahasanya juga beda. Misalnya, ada apa yang beda? Misalnya kalau di Jawa kan Jawa Tengah misalnya, mau bilang kamar mandi. Kamar mandi ya, kalau bahasa Jawa pola namanya. Bahasa Jawa, tapi Jawa Tengah. Tapi Jawa Surabayanan atau Jawa Timur, itu kamar mandi itu jeding. Itu kayak gitu-gitu nggak? Iya, ada seperti itu. Dia ada perbedaannya. Kalau ngomongin ini, di Batak ini seperti ini, di Batak ini seperti ini. Tapi ada juga persamaannya. Kalau di Batak Simalungun, misalnya makan. Etah mangan, mangan gitu kan. Kalau di Batak Toba-nya, mangan joe gitu. Maksudnya, ya ada persamaannya sedikit, tapi kadang-kadang untuk suatu hal atau suatu benda, pengucapannya juga beda. Oke. Jadi kayak kawan kita namanya si Hardy, itu kan juga orang Medan ya kan? Dia Batak-Apatu. Aku nggak tahu dia ada marganya apa nggak? Ada marganya. Marganya itu, aduh. Si Tompul. Eh, bukan si Tompul. Dia nggak ada marganya. Kalau dia ada marganya kayaknya. Tupang. Si Matupang. Si Matupang itu Batak Toba. Oh, orang Toba dia. Iya, Batak Toba. Oh, pantesan. Dia sering cerita beras tagi. Berarti deket-deket itu ya. Kalau di beras tagi itu, dia orang karung. Batak karung. Tapi sekarang kan, orang-orang kan ini ya, pindah-pindah tempat ya, namanya si Matupang, tapi tinggalnya di Karung. Bisa jadi kayak tadi, yang kita omongin yang tadi kan. Yang Medan tadi. Iya, orang Batak, Batak Simalungun, dia tinggalnya di Toba gitu. Nggak, semuanya orang, orang yang tinggal di Toba itu orang Batak Toba semua. Nggak gitu. Oh, oke. Kayak temanku juga ada yang tinggalnya di Bandung. Dia logatnya udah Bandung banget. Tetapi dia sebenarnya keturunan Pangaribuan. Ya itu udah. Ya makanya gitu. Pangaribuan kan juga dari Batak ya. Batak, Batak Toba. Nah, kalau dia dibilang sih gini ya, di Batak Simalungun itu, mayoritasnya dari dulunya itu, di Siantar. Kalau Batak Toba-nya itu di Toba. Kalau Batak Dairi itu di Dairi. Kalau Karu itu di Brastagi. Yang gitu-gitu loh. Oke. Jadi ada rumpun-rumpunnya. Tapi ya, sekarang ini ya, bercampur semuanya. Nggak. Mayoritas harus Batak, Batak Toba harus orang Toba. Gitu. Nggak. Oke. Tapi logatnya, kalau Jawanya itu medok. Medok-medoknya itu, orang Batak rata-rata sama ya. Tapi, si Siantar itu, ya ada juga yang orang... Medok-metoknya juga beda loh. Kalau diperhatikan beda. Kalau orang Jawa juga kayak gitu. Maksudnya medok pedalaman gitu, beda juga. Orang Tegal beda, orang Jawa tengah. Iya. Iya, bener-bener. Misalnya dia Batak, si Malungun gitu ya. Sama-sama si Malungun. Tapi dia di daerah pedalaman. Ya, itu logatnya juga beda. Ini ya, kaya banget Indonesia ya. Kaya banget. Banget-banget. Dan aku tuh bangga loh, dengan keragaman ini. Kalau bisa jangan hilang gitu. Harus bangga. Iya. Iya, karena apalagi sih, nanti, oke kalau misalnya, apa namanya, tambang-tambang kita udah habis, kita masih bisa loh, punya kultur-kultur yang bisa di, yang memiliki nilai jual untuk pariwisata, atau apa kayak gitu ya kan. Iya. Kalau misalnya mau ngomongin, tinggi-tingginya gitu istilahnya. Nah, apalagi, apa itu namanya, Danau Toba itu, masuk dari 10 Bali baru, jadi destinasi wisata baru gitu loh. yang akan dibuka, internasional, apa namanya, flight, dan sebagainya kayak gitu. Itu dah, makanya aku bilang ya, dari Medan yang maksudnya lokal, udah ada ininya ya, itu kan perkembangan yang luar biasa kan. Tapi memang benar loh, maksudnya gini, kalau di Nau Toba itu, ya aku sendiri ya, maksudnya, ya ini amazing, maksudnya tempat wisata yang memang harus dikembangkan gitu, tapi sedihnya udah 10 tahunan yang lalu lah ya. Iya. Nggak tahu sekarang gimana bentuknya, tapi kalau dulu itu, nggak tahu pada saat, lagi down, Indonesia juga lagi down atau gimana, itu semuanya rusak. Aduh, maksudnya pariwisatanya rusak, hotel-hotelnya pun, nggak dirawat dah gitu loh maksudnya. Kotor gitu ya kan. Nggak ada ini, tapi sayang banget gitu loh, bisa dikembangkan sebenarnya. Ada pemalakan dan sebagainya-sebagainya kayak gitu. Aku dengar-dengar juga, karena aku sempat belajar pariwisata juga. Jadi aku ada teman dari daerah sana, dari daerah mana? Daerah Medan juga. Dia cerita kalau dulu sempat tidak bagus itu, apa namanya wisata. Sekarang udah bagus, udah ditertibkan lah. Udah mending daripada yang dulu. Oke. Terus, tadi kita udah ngenal tentang, ternyata Batak itu nggak cuma satu. Karena kan kita itu terlalu gimana ya, aku pikir. Kurang mengenal budaya negara sendiri, suku-suku di Indonesia sendiri, kita nggak tahu gitu. Akibatnya sering kan, kejadian-kejadian diklaim sama negara tetangga. Ya nggak? Terus kalau sudah diklaim, baru kita triak-triak. Padahal kita sendiri yang istilahnya nggak peduli gitu. Ya nggak sih? Kayak misalnya, ya batik, terus keris, tapi sekarang Indonesia pun, tapi kalau nggak digigit-gigit, nggak di, apa tuh istilahnya digigit ya, dikerjain sama negara tetangga seperti itu, mungkin kita juga nggak akan peduli, nggak akan pernah peduli, barang biasa gitu. Setelah diambil sama, diklaim sama, oh kita nggak terima nih, jadi kita punya keinginan untuk lebih peduli. Paling nggak dengan rekaman ini, kita jadi ada dokumentasi, bahwa ada loh orang Batak nih, Saragih, ternyata dia menerangkan di sana itu, ada beberapa perbedaan antara suku-suku di Sumatera Utara. Kayak misalnya ada Batak Toba, ada Karo, ada Sima Lungun. Terus ini kan menurut pengalamanmu nih ya, suamimu wajib nggak berubah namanya jadi Saragih? Oke, aku jelasin ya, kalau di Batak itu, ini aku Saragih, itu, ada sih yang menikah sesama Marga, tapi di kulturnya, di budayanya orang Batak itu, itu kayak bisa dibilang haram. Apa ya? Menikah dengan sesama Marga itu haram, karena itu adalah rumpun keluarga, sedarah, kita nggak boleh nikah sama sedarah, itulah dia. Tapi ada, ada yang melakukan pernikahan, karena memang mungkin udah cinta, atau seperti apa ya, ada yang menikah, ada salah satu juga di, yang aku kenal juga seperti itu, mereka menikah sama, sama, sesama Marganya gitu, kayak Saragih ke Saragih gitu. Dan itu akan dapat, bukan penghinaan, kayak sindiran, kayak, ini apa, kayak nggak normal aja gitu, pernikahannya. Karena itu diartikan bahwasannya, kau menikah dengan saudara-saudarahmu gitu, karena satu Marga gitu. Jadi kalau pertanyaanmu, kemarin kalau, pada saat aku nikah itu, lakiku harus dikasih Marga kan? Karena di orang Batak itu, budayanya, kalau dia nggak punya Marga, misalnya nih, nggak pun orang bule, yang nggak punya Marga, misalnya orang Indonesia, tapi dia Muslim, mungkin dia masuk ke Kristen, dan menikah dengan orang Batak, dia harus juga dikasih Marga gitu, karena itu adalah adatnya gitu. Oke. Nah, pada saat itu, datang ke sana, jadi dia harus, kita harus mempersiapkan, karena kan orang tuanya kan nggak bisa datang ya, dan salah satu orang, sahabat dia aja yang kemarin ke kampung, untuk melaksanakan pernikahan. Jadi kita harus nyari orang tua angkat dia di sana. Oke. Iya. Jadi kita harus nyari orang tua angkat dia, jadi orang tua dia pada saat pernikahan gitu. Nah, kita cari, dan itu kita dapat dari pihak keluarga juga, pihak keluarga kita, dan mereka, yang laki-laki, maksudnya orang tuanya yang laki-laki ini, Marganya si payung, Oke. Di payung. Dan, itu berhubungan juga, tau nggak artinya pariban? Pariban itu masih satu kerabat. Ini seru nih. Iya, seru. Emang iya, karena akan menarik ini, karena memang benar-benar nggak tahu kan. Jadi kalau pariban juga pariban dari Bandung gitu kan, kalau dulu kan ada itu orang-orang, tapi aku nggak tahu gimana paribannya mereka, tapi kalau pariban di Batak ini, misalnya gini, aku punya papa, laki-laki, dia, papa ku laki-laki punya, adik cewek. Oke. Adik cewek. Adik cewek. adik ceweknya ini, punya anak, laki-laki. Nah, itulah yang aku sebut pariban. Oh, di tempatku namanya sepupu. Iya, sepupu. Tapi kita bisa nikah. Itulah yang namanya pariban. Tapi kalau yang dari pihak perempuan, mamaku, itu nggak, nggak bisa, nggak boleh nikah. Hanya yang dari pihak bapak. Jadi, nah, pada saat itu, pihak keluarga kita juga yang sama, marganya sama, maksudnya dari pihak papalah gitu ya, maksudnya dari pihak bapakku, yang jadi, orang tuanya dia, adik dari bapakku sendiri, yang jadi orang tuanya dia. dan itu marganya si payung gitu.